oke guys selamat datang kembali di channel gua jadi guys gua sebelum mulai ya guys ya gua itu minta maaf dulu guys ke kalian guys karena di minggu ini guys gua itu baru bisa bikin video lagi guys untuk kalian ya guys ya karena gua itu pada minggu-minggu ini itu banyak kesibukan sekali guys di rumah gua ya guys ya untuk minggu ini jadi gua itu minta maaf guys karena gua itu baru bisa bikin konten lagi untuk kalian ya guys ya tapi guys ya udah ya guys ya nggak papa guys karena gua di video kali ini gua itu bakal berbagi lagi atau merekomendasikan lagi ya guys ya aplikasi game booster lagi guys untuk kalian ya guys ya mengatasi nge-lag dan patah-patah guys dan juga guys aplikasi game booster ini itu bisa mengatasi ping kalian yang sering jumping ya guys ya atau tidak stabil saat kalian bermain game online ya guys ya dan aplikasi game booster ini guys ini tuh cocok untuk semua jenis game mobile ya guys ya mau kalian itu bermain mobile Legends PUBG Mobile Free Fire CODM bahkan Genshin Impact ya guys ya kalian itu bisa gunakan aplikasi game booster ini guys untuk mempelajar saat kalian bermain game designed game 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 review guys dan untuk performanya sendiri guys gua itu sendiri udah buktikan guys di HP gua ya guys ya kalau aplikasi game booster ini itu bisa menstabilkan fps dan juga mengatasi ping yang kurang stabil guys saat kalian bermain game guys oke jadi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasan aplikasi game boosternya kuat kalian yang belum subscribe channel ini, gue minta bantuan dan dukungan kalian ya guys untuk klik tombol subscribe dulu guys, dan terima kasih banyak guys buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya let's go oke guys sekarang kita sudah berada di layar hp kita guys nah disini kalian sudah bisa lihat ya guys ada sebuah aplikasi game booster guys, namanya itu adalah programmer tool VIP ya guys ya, nah buat kalian yang mau download aplikasinya, kalian klik aja link download yang ada di deskripsi video ini ya guys ya nah kalau kalian sudah download aplikasinya kalian langsung aja install buat aplikasi game boosternya ya guys ya nah kalau kalian sudah install aplikasi game boosternya, pertama-tama kalian itu jangan langsung buka dulu guys, untuk aplikasi game boosternya ya guys ya, kita beri perizinan dulu ya guys ya, buat aplikasi game boosternya, supaya Aplikasi game booster ini itu bisa bekerja lebih maksimal lagi guys Di hp kita ya guys ya Nah caranya kita tahan lama aja seperti ini untuk aplikasi game boosternya Terus kita disini masuk aja ke info aplikasi guys Nah disini guys kalian scroll aja ke bawah ya guys ya Kita cari izin aplikasi atau izin apli yang ini ya guys ya Nah disini guys kalian beri perizinan yang ditolak di bawah ini guys Nah disini kita izinkan untuk ponsel dan ruang memory aja ya guys ya Disini kita izinkan seperti ini guys Nah untuk ruang memory kita izinkan Nah kalau udah kita izinkan kedua ini guys kita kembali ya guys ya Nah disini kalau ada menampilkan di atas aplikasi lainnya Seperti ini kita aktifkan atau geser aja seperti ini guys Terus disini kalau kita scroll dulu guys ke atas ya guys ya Nah kalau di hp kalian itu ada penggunaan baterai seperti ini ya guys ya Ini kalian klik aja guys Nah terus kita izinkan untuk aktivitas latar belakang Untuk aplikasi game booster ini ya guys ya Nah kita izinkan seperti ini guys Nah kalau ada izinkan pemulaian otomatis kita izinkan juga guys seperti ini Nah kalau udah kita kembali ke menu awal hp kita ya guys ya Nah kalau udah kita beri perizinan guys Langsung aja kita buka aplikasi game boosternya guys Nah kita tunggu ya guys ya Nah disini kita masih diminta perizinan guys Disini kita izinkan aja ya guys ya Nah seperti ini guys Nah terus disini kalian klik aja continue ya guys ya Nah programmer tool VIP continue lagi guys Nah jadi ini itu dari Anupom gaming mode ya guys ya Aplikasi game booster pro gamer tool VIP ini ya guys ya Nah gua kurang tahu guys ini itu Nanti gua bakal cari dulu ya guys ya Ini itu sumbernya dari mana Nanti gua bakal taruh di deskripsi ya guys ya Buat Anupom gaming mode ini ya guys ya Oke disini kita no thanks aja guys Nah disini guys ada terdapat tiga menu ya guys ya Ada gambar roket, gambar stick, dan gambar roda gigi Nah pertama-tama guys kita itu masuk aja ke menu stick ini ya guys ya Yang ini guys Nah disini ada base ping Nah ini itu fitur untuk menstabilkan sinyal kalian ya guys ya Kalau kalian itu biasa bermain itu nge-lag guys Kalian bisa gunakan fitur ini ya guys ya Kalian aktifkan ini Ini itu bakal mengaktifkan sebuah VPN di HP kalian Nah kalau kalian aktifkan seperti ini Nanti bakal menjadi sebuah VPN Nah kalian bisa lihat di atas ini ya guys ya Nah dia itu akan menjadi VPN guys Yang ini guys Nah ini ya guys ya Nah dia itu akan menjadi VPN ya guys ya Jaringan kita itu jadi VPN Dan khusus untuk gaming Seperti itulah guys pokoknya ya guys ya Sorry guys Ini ya hari minggu ya guys ya Jadi motor itu terlalu banyak Kalau di kampung guys Biasa guys Orang gajian itu motor itu banyak ya guys ya Oke guys gue lanjut ya guys ya Nah jadi untuk fitur ini itu seperti ini ya guys ya Kalian bisa pahami ya guys ya Nah terus disini guys udah gak ada lagi ya guys ya Terus disini kita masuk ke gambar yang ini guys Yang roda gigi ada dua yang besar kecil ini ya guys ya Nah disini ada real time ping monitor Ini itu untuk menampilkan monitor atau IPS HP kalian ya guys ya Atau ping HP kalian guys Nah kalau kalian aktifkan seperti ini Kalian klik save ya guys ya Nah disini bakal muncul ping dari HP kalian guys Seperti itu ya guys ya Nah ping ini akan berubah kalau kalian buka game nanti Jadi gue bakal tunjukkan ya guys ya nanti guys Nah terus disini ada automate programmer tool Nah ini itu untuk Mengotomatiskan Apa ya guys ya Aplikasi ini itu berjalan di latar belakang guys Seperti itu guys Pokoknya dia itu akan memboos lah istilahnya ya guys ya Untuk memboos HP kita secara otomatis terus-menerus di latar belakang Nah jadi ini itu wajib kalian aktifkan guys untuk fitur ini ya guys ya Karena ini itu ada fitur yang sangat penting Nah disini guys Kita klik aja yang user access setting ya guys ya Disini kita bakal dibawa ke penggunaan Atau baca penggunaan aplikasi ya guys ya Disini kalian cari aja buat aplikasi pro gamer tool VIP yang ini ya guys ya Nah disini kalian izinkan akses penggunaan Ini kalian izinkan seperti ini guys Terus kalian kembali ya guys ya Terus disini kita aktifin lagi guys Buat automate pro gamer tool ya guys ya Nah disini kalian izinkan seperti ini guys Nah disini ada floating booster Nah ya kalau floating booster Ini untuk memunculkan floating seperti gambar pesawat ini guys Nah kalau kalian klik seperti ini Dia itu akan memboos HP kita guys Seperti itu ya guys ya Nah disini guys udah selesai ya guys ya Nah udah selesai semua ini notifikasi Untuk munculkan notifikasi guys Nah kalian bisa lihat ya guys ya Ini VPN ini Nah kalian bisa lihat guys Ini semuanya sudah aktif ya guys ya Untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi game booster ini guys Nah disini guys Kalau udah selesai kalian setting semua Kalau garis 3 ini guys Ini hanyalah informasi aja ya guys ya Untuk aplikasi game booster ini guys Nah disini kalian kembali aja ke menu gambar pesawat Yang ada di atau gambar roket di awal ya guys ya Nah disini guys untuk menambahkan game ke game boost list ini guys Kalian klik aja icon plus yang ada di bawah ini ya guys ya Nah disini kalian cari aja game apa yang mau kalian tambahkan guys Nah disini gue bakal contohkan gue menambahkan game mobile legend ya guys ya Disini kalian klik aja add guys Nah sudah ya guys ya Nah sudah ditambahkan guys Nah nanti gamenya bakal muncul di bawah ini guys Nah disini guys ada RAM Nah jadi sebelum kalian buka aplikasi game mobile legend ya Kalian klik boost dulu ya guys ya Disini ada boost kalian klik aja boost seperti ini guys Nah udah di boost ya guys ya Nah kalau udah di boost Nah langsung aja kalian tuh buka aplikasi game apa yang mau kalian mainkan guys Nah contohnya gue bakal buka game mobile legend guys Nah disini gue langsung aja buka game mobile legend ya guys ya Nah disini kita tunggu guys Nah jadi langsung diarahkan ke game mobile legend Nah kita tunggu ya guys ya untuk loadingnya Nah kalian bisa perhatikan guys untuk ping yang ada di atas yang sudah kita atur di aplikasi game booster tadi Berubah menjadi warna hijau ya guys ya Ini fitur yang sangat luar biasa sekali guys Oke guys mungkin segitu aja ya guys ya Untuk menggunakan aplikasi game booster ini Nah buat kalian yang mau download aplikasi game boosternya Dan mau coba aplikasi game booster ini Kalian klik aja link download yang ada di deskripsi video ini guys Buat yang gak tau cara downloadnya Tutorial cara download juga ada di deskripsi video ini ya guys ya Gue bakal simpan nanti di deskripsi video ini guys Oke guys buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini ya guys ya Supaya gue itu makin semangat guys Bikin konten buat kalian ya guys ya Dan Segitu aja dulu ya guys ya Terima kasih guys See you Bye